Beberapa bahan makanan secara ilmiah terbukti dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Bahkan ada bahan yang dikorelasikan dengan penyakit kanser. Tapi ironisnya, bahan-bahan ini masih sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan beberapa diantaranya mungkin masih sering kamu konsumsi. Tapi kok bisa bahan-bahan yang terbukti menyebabkan kanser, tapi masih digunakan? Bahan apakah itu? Kita akan bahas pada episode kali ini. Untuk memudahkan menjelaskan ini semua, kita akan fokus dalam membahas satu bahan dan case yang terjadi di Amerika dan juga Eropa. Pada akhir 1970, Amerika hampir memban penggunaan nitrit atau E250. Awal dari inisiasi ini adalah karena adanya studi yang sangat kuat dan dilakukan dengan sample size yang sangat besar. Jadi studi ini sangat reliable. Dalam studi ini mengatakan bahwa penggunaan nitrit memiliki korelasi dengan kanser. Buat kamu yang belum tahu nitrit, biasanya ini digunakan pada daging olahan. Seperti sosis, smoked beef, corned, dan lain-lain. Tujuannya adalah sebagai pengawet, memberikan tekstur, dan memberikan warna pink sehingga daging terlihat fresh. Jadi setelah studi ini, sudah sempat dipublikasikan di dalam surat kabar juga, bahwa Amerika akan memban nitrit. Kemudian pada tahun 1980, setelah Presiden Ronald Reagan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, dan yang menuduki jabatan sebagai Deputi Sekretari of Agriculture adalah Richard Link, ketua dari Asosiasi Daging Amerika. Dan pada akhirnya, keputusan untuk memban nitrit ini tidak pernah terjadi. Lalu, 15 tahun kemudian, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Susan Preston Martin, seorang ilmuwan. Risetnya menunjukkan bahwa adanya hubungan dari mengkonsumsi hotdog dengan kanser pada anak-anak. Hanya dalam hitungan hari, penjualan hotdog turun 8%. Pada waktu itu, pemegang pasar terbesar hotdog adalah Oscar Mayer, brand dari grup Kraft. Waktu itu, Kraft dimiliki oleh Philip Morris, salah satu perusahaan rokok terbesar yang sangat ahli dalam lobbying. Pada gugatan pengadilan pada tahun 1990, mereka bisa memenangkan pengadilan dan mengatakan bahwa rokok tidak adiktif. Ini mengerikan sekali ya, bagaimana suatu hal yang sudah jelas-jelas terbukti secara sains dan logika sederhana bisa diputarbalikkan di pengadilan. Dengan strategi serupa, mereka mencoba melindungi hotdog, khususnya sosis olahan. Rumusnya adalah menciptakan keraguan. Keraguan terhadap riset yang dihasilkan, dan juga keraguan terhadap orang yang melakukan riset. Dalam hal ini, Susan Preston Martin. Berbagai celah dicari untuk menjatuhkannya, dan mereka menyerang kredibilitasnya sebagai seorang ilmuwan. Kemudian bersama-sama dengan media TV, mereka membuat narasi yang mempertanyakan dari hasil riset Susan. Bahkan terdapat ilmuwan lain juga yang terlibat. Dan ilmuwan ini sekarang menjadi salah satu ahli nutrisi yang diundang menjadi pembicara di berbagai belahan di dunia. Dan dia sempat keceplosan kalau menerima uang dari Angrikan Meat Institute atas pekerjaannya pada suatu wawancara. Dan kemudian bahan ini lolos lagi dari sorotan publik. Fast forward, pada tahun 2006, IARC, sebuah lembaga yang meneliti tentang cancer di Lyon, Perancis, menetapkan nitrit sebagai bahan klasifikasi 2A, yaitu bahan yang berpotensi untuk menyebabkan cancer. Dan pada waktu itu, terdapat dokumen yang dikeluarkan oleh American Meat Institute yang bocor ke internet. Isi dokumen tersebut adalah suatu strategi yang disebut sebagai IARC Challenge yang bertujuan untuk merubah klasifikasi nitrit dari yang 2A atau berpotensi cancer menjadi 2B atau kemungkinan cancer. Dan komite ini berisi dokter dan ilmuwan. Salah satunya adalah dokter Andrew L. Mirowski. Dan ilmuwan ini juga memberikan masukan kepada negara bagian California bahwa nitrit bukan bahan yang berbahaya. Seperti yang kita ketahui, bahan ini masih digunakan sampai sekarang. Semakin berjalannya waktu, semakin kuat dan besar posisi dari food industry dan lobbyist. Omset daging olahan saja 567,8 milion USD pada tahun 2022. Atau setara dengan 8.700 triliun rupiah. Ini angkanya gilak ya. Buat gambaran, APBN Indonesia sekitar 3.000 triliun rupiah. Jadi pasar daging olahan di dunia hampir 3 kali lipat APBN negara kita. Ini kita baru ngomongin soal daging olahan loh. Belum produk-produk berbahaya lainnya di food industry lainnya. Mengerikan sekali ya. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa hal-hal seperti ini terjadi hanya di luar negeri. Tapi kalau dilihat dari patternnya, situasi seperti ini juga terjadi di sekitar kita. Ketika kami berusaha untuk menyuarakan suatu hal yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya yang bisa mengganggu pendapatan food industry, kami juga menghadapi berbagai serangan, bahkan sampai teror. Dengan mencari-cari celah, segala hal yang kami sampaikan diinterpretasikan seakan-akan hal yang tidak masuk akal. Dan dibuat seakan-akan hal yang kami sampaikan itu lebay, ngaur, dan tidak kredibel. Buzzer-buzzer pun diaktifkan. Walaupun apa yang kami sampaikan selalu berasal dari data-data ilmiah, validitas konten benar atau salah tidak lagi penting. Yang paling penting adalah membuat kesan, seakan-akan penyampaian pesan adalah orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak reliable. Memang menjalani ini semua tidaklah mudah. Tapi saya dan Zara memutuskan untuk mendedikasikan hidup kami untuk membantu sebanyak-banyaknya orang dari pengalaman yang telah kami pelajari selama bertahun-tahun. Harapan kami, semua orang bisa memperoleh knowledge-knowledge dasar yang berhubungan dengan sains untuk bagaimana terhindar dari penyakit kronis, sehingga tidak suffer seperti kami dulu. Jadi kami di sini ingin mengajak teman-teman untuk meningkatkan awareness. Konsumsilah whole food dan hindarilah ultra-processed food semaksimal mungkin. Jika membeli produk kemasan, selalu baca komposisi. Selalu pilih produk yang komposisinya aman untuk tubuh kamu. Kamu bisa download healthy eating guidelines yang kami bagikan secara gratis dengan join komunitas kami. Kamu juga bisa join ke komunitas kami untuk mensupport misi kita, yaitu menciptakan masyarakat yang paham akan kesehatan agar bisa hidup sehat, bahagia, dan panjang umur. Untuk support kami, kamu bisa subscribe, like, atau share konten ini. Kamu juga bisa memulai menjalankan sugar detox untuk mulai memperoleh kesehatan kamu melalui video ini. Atau jika kamu ingin melihat konten kami yang lain, kamu bisa klik link di video ini.